Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Goprak Group Hari ini kita berada di desain jajar Tepannya di Armadene Pantiaswan Ini teman-teman ya Ini terjadi trouble Katanya Tidak hidup lor Dan ini barusan keluar juga dari Bengkel lor ya Dua kali ke bengkel Tiga kali kita ini Coba kita cek lor Kita perateli dulu Nah katanya Yang punya Bengkel terakhir ini macet mesinnya teman-teman ya Katanya ini mesinnya macet Dan ini tidak bisa dihidupkan lor Diputar saja berat ya Ini nyoba kita bongkar untuk Kalternya lor atau tandon ulinya ya Nanti akan ketahuan penyakitnya teman-teman Ini ada baut sepuluhan banyak lor Di tepi-tepinya ini ya Ada sekitar Dua puluhan Biji baut sepuluhan ya Kecil-kecil Ini sudah kita lepas Dan tinggal kita congkel saja Nah Nah Kayak tau lor Ini katanya Terakhir Didorong terus Tidak mau hidup Tidak mau hidup lor ya Dan Ini tadi kita putar Tidak bisa lor Tidak bisa berputar ya Untuk Mesinnya Kita lepas ya Kita cek lor Kita lepas Kita lepas Kita cek dulu Ini kita buka lor ya Kita lepas dulu Ini sudah sekitar setengah tahun Nan yang lalu lor Minta tolong pada kita Tapi kita Tidak koper lor ya Tidak sempat Terus diperbaiki Sama bengkel lain Ternyata Kejadiannya malah semacam ini Ada lagi yang aneh lor Menurut pengakuannya yang punya ini Awal-awalnya Bannya bocor aja lor Tapi kok sampai Menjalur ke mesin ya Hehehe Aneh lor Tapi rapopo memang Biasanya meroyak lor Bengkel-bengkel liat ini Lain dengan kita ya Apa adanya Bayuh Loh yang ini lor Tak duduk lor Bayuh Biar kejuwilan Obon Nah Ini lor Ini lor Ini juga kejuwilan seteng lor Setengnya piston Kita Loh 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 Dan ulinya pun juga Warnanya sudah lain lor Nah ini semacam Metal lor Metali remek Nah ini masih Metali masih utuh Berarti memang benar Bautnya seteng ini Penyebabnya teman-teman ya Bautnya lepas mungkin Nah gitu lor Ini Akep seteng piston lor Akepnya seteng piston Yang bagian bawah ini Lepas Ini bisa terjadi Karena bautnya Kalau ngencengin Kurang kenceng lor Kurang kenceng ya Coba kita cek dari sini lor Gila Tadi Tadi Ini ternyata Lebih dekat lagi lor Ya Hingga ini uangnya lor Ini kita harus Berobos lor Nah gitu lor Untuk piston nomor 2 Setengnya Lepas lor Nah gitu lor Untuk seteng nomor 2 lor Setengnya Piston nomor 2 Ini nomor Nah gitu lor Ketok anunya hilang lor Nah gitu lor Ini ternyata lepas Untuk setengnya Nah ini penyebabnya adalah Baut kurang kenceng Jadi memang ini harus ada rumpusnya lor Kalau ngencengin ini ya Gak boleh dikira-kira Ada torsinya Ada ukurannya Ini langsung lor Kita turunkan mesinnya ya Kita lepasi Termasuk radiator Dinamo Ampere Ini timingnya juga Sudah kita lepas lor Tinggal kita lepas Ini nya aja Terus ini Tutupnya klep Juga kita lepas lor Nanti biar jelas aja lor Kira-kira penyebabnya apa Kira-kira penyebabnya apa Terus Cara mengatasinya Gimana Kalau memang masih bisa dipakai Nanti mesinnya ya Diperbaiki Kalau gak bisa dipakai ya Biasanya kalau terjadi Patah pada Stang piston itu Anu lor As cracknya Atau crank shaftnya Gak center ya Alias bengkok ya Lor Apa mungkin ini Awal-awalnya banyak Campur air lor ya Penyebabnya lagi Ini sih berkarat lor Nah ini Berkarat yang jelas Ini adalah penyebabnya Air lor Penyebabnya air Teman-teman ya Airnya sudah Sampai sini Ini kita tinggal Ngelepas anunya aja lor Bulinya tembing Oke teman-teman Lagi lor Ini yang jelas Uli campur air lor Ini ada sekitar 5-10 bau lor Yang akan kita lepas Baut kop Bautnya gede-gede lor Baut 14-an ya Ini kita lepas dulu Agar lebih cepat Gampang Ketok penyakitin lor Ini nanti Kalau bisa dipakai Dipakai lagi Kalau gak bisa ya Dibelikan Mesin gelundungan utuh lor Ada banyak lor Sekitar 3 jutaan Siap pakai itu Nah ini bautnya Sudah kita longgarkan lor Tinggal kita cukil Oke teman-teman Untuk kopnya ini Sudah kita lepas ya Untuk heatnya Sudah kita lepas Kita cek dulu Heatnya lor Kopnya ya Ini paknya baru lor Getok ya Ini paknya baru Lengketnya pun Juga belum Kuat ini Ini aneh Kelapnya kok Jibris-jibris gini lor Semacam tatu Semacam obat sekur lor Masuk berarti sekur Gak tiang Wow ini lor Nah ini Nah Salah satunya penyebabnya Uli campur air adalah Mangkoan ini lor Cepok kop ini ya Ini ada lima lor Nah untuk yang bagian Bawah sana Bawahnya As Noken as lor Bayuh lagi Ketaknya Mek dilem lor lor Nah yuk Gena Hanya dilem Nah Buru ini ya sama lor Mek dilem Sebenarnya Ini harus Wajib diganti Baru lor Untuk cepok kop ya Kalau cuman dilem Jadi ini Sama ingin niki lor Mesin belum hidup Lama aja Sudah Airnya campur lagi Jangan Kebret Tak bengke lembian Lor Jadi ini akan kita lepas semua lor Skrup-skrup ini ya Tapi ini nanti Kita cek dulu aja Untuk bloknya Oke teman-teman Ini bloknya Sudah kita turunkan ya Bloknya mesin Sudah kita turunkan Kita cek bahwa Kayang ini lor Ini sekerja satu kb Lor Baru red kb Mungkin ini sudah bengkok Nah kalau lor Setangnya Setangnya sudah bengkok Nah Ternyata bolong lor Mesinnya Nah lor Pecah lor Ternyata pecah Kena ini lor ya Kena setang piston ya Ini artinya Ancuran-ancuran mobil Gak bisa dipakai ini ya Jadi kalau mengencangkan Setang atau Akep Itu ada rumusnya lor Nah ini ya Ini ada ukurannya Ini ada Rektorsi Namanya lor Jadi harus pakai itu lor Wajib Kalau gak pakai Jadinya semacam ini lor Gak rata Nah Resikonya juga semacam ini Mesinnya hancur Ini ini mesin 2 lor Ya memang Akhirnya ini Jadinya yang 2 Gak bayar lor Tapi Gak ada Kalau yang ini Mari dibayar lor Ini terus Piyah terusan Bener orang bayar Tapi Lagi tadi Kalau yang ini terus Piyah Belum malah ganti mesin Eh Sebuh lor Wang-wangi Sambron lor Dipercaya Wang badan belenja Ini lor Sepie Karpe Lor Karena ini Kelalaian lor Kelalaian Yang Dandani Yang bikin Susah Yang punya mobil Itu kalau terjadi Hal semacam ini Ini orang Sepele Lor Jadi ini Ini lagi Yang kita Saya gede Barang Yohanyar Lor Iya Main-main Sampai Bengkong Sampai Jebel Ini harus Diberikan Yang baru Ini artinya Mesin ini Gak bisa dipakai Lor Yang jelas Ini gak bisa Dipakai Dan harus Pakai Mesin Lain Ini Ini Kudu Diganti Lor Mesin Kalau disini Banyak Lor Mesin Carry-carry Semacam Ini Sekitar 3 juta 2 juta Setengah Itu ada Banyak Siap Pakai Nah Ini Kelakuan Ini Meroyak Tiba Keleru Beroyak Lor Eh Toba Toba Lor Ini Ini Banggal Malah Akhirnya Rapayu Cara Ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like, Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin Jangan lupa Lupa selamat menikmati